Yang rajin memantau kondisi politik tanah air, pasti tahu politisi yang satu ini. Yap, dia lah Budiman Sudian Miko, politisi PDI Perjuangan yang menggulingkan Orde Baru ini. Dalam rutunya Orde Baru, nama Partai Rakyat Demokratik atau PRD begitu menter. Bukan karena iklan absurd atau kasus korupsi elitenya, tapi karena sikap politisnya yang gak ketulungan terhadap pemerintahan Suwarto. Bisa dipastikan bahwa sosok Budiman Sudian Miko inilah yang berintis pendirian PRD. Dan nyatanya memang Budiman lah yang mendeklarasikan Partai Para Aktivis ini pada tahun 1996. Sampai Budiman Sudian Miko dipenjara karena dinilai perperan sebagai dalang insiden persiloh 27 Juli 1996, kaki-laki keheran 10 Maret 1970 ini bahkan merupakan ketua PRD. Karena keberaniannya melawan pemerintahan yang saat itu dikenal otoriter, media masak pun kerap kali memberitakan sosok alunni fakultasi ekonomi Universitas Gajah Mada ini. Tapi, popularitas sebagai iklimis kritis juga membuat dirinya menjadi sasaran utama pemerintahan Orde Baru. Dan karena dianggap sebagai otak dari penyerangan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, 27 Juli 1996, ia pun dijatuhi di hukuman penjara selama 13 tahun. Beruntung, di masa Presiden Gus Dur, ia diberi amnesti pada tanggal 10 Desember 1999. Beruntung, di masa PDI,